Pada tahun 2020 ini, setidaknya ada 10 desa di Kabupaten Merangin yang masa jabatannya sudah habis dan saat ini dijabat oleh penjabat kepala desa. Oleh karena itu, di tahun ini juga, PMK Merangin merencanakan pemilihan kepala desa serentak untuk 10 desa tersebut. Dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Merangin, Andriy Franz Susman, pihaknya sudah mengajukan nota dinas kebubati Merangin terkait hal tersebut. Selain pemilihan 10 Kepala Desa secara serentak, di tahun ini juga akan dilakukan pemilihan 201 Badan Pemusarawakatan Desa atau BPD Serentak. Menurut Andri, diperkirakan waktu pemilihan BPD dan Kepala Desa dilakukan setelah pemilihan gubernur dan wakil gubernur mendatang. Cuma memang waktunya belum, ada 10 desa tahun ini untuk melakukan pilkada serentak. Desa-desa yang pilkada serentak ini, rata-rata sudah berakhir semua masa jabatan kades semua, sehingga diduduki oleh pejabat kades. Dan tahun ini juga ada 201 desa pemilihan BPD.